Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di MobileJKN, tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka MobileJKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih politujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada MobileJKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, MobileJKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskas rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, satu jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui MobileJKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di polis sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat kebagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai? Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, MobileJKN Solusinya! Saya sudah selesai reksa menggunakan JKN Mobile. Cepat dan tidak perlu antri. JKN Mobile memang oke. Ya, dulu itu kalau saya dirujuk ke rumah sakit untuk periksa di polis syarab misalnya, saya itu harus ngantri lama sekali. Sampai sana harus ngambil antrian itu juga berebut. Makanya dari rumah itu bakda subuh harus berangkat ke sana. Sekarang itu dengan adanya program MobileJKN ini, rasanya sangat mudah. Kita didaftarkan oleh anak lewat HP, tidak harus antri ke sana. Nanti nunggu, kalau sudah dapat nomor antrian, sudah di situ diterangkan jamnya, dokternya, kita baru berangkat ke sana. Jadi, sangat efisien sekali. Alhamdulillah, dengan adanya antrian online, ini saya sangat bersyukur sekali. Sangat membantu saya, apalagi di usia saya yang sudah menginjak 60 ini. Sangat membantu. Waktu itu, aku merasa pandangan mataku sudah agak kabur. Mataku jadi tidak bisa lihat jarak jauh. Akhirnya, aku coba memutuskan untuk pergi ke klinik. Pakai kartu JKN Kiss. Setelah aku dijek dokter di klinik, dokter di klinik bilang, kalau mata aku rabun jauh. Akhirnya, aku dirujuk ke rumah sakit Aisyah. Awalnya, aku males banget pergi ke rumah sakit, karena pasti harus ngantri gitu kan. Akhirnya, dokter di klinik bilang, kalau ternyata sekarang ada antrian online, melalui aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, aku coba ambil nomor antrian di Mobile JKN. Dan ternyata, di aplikasi Mobile JKN itu, ada waktu estimasi kapan aku akan dilayani. Ada jam nomor antrian juga. Jadi, aku bisa tahu kapan aku akan dilayani. Dan aku tidak perlu ngantri dari pagi banget di rumah sakit. Pas besoknya saya pergi ke rumah sakit, saya langsung check-in melalui aplikasi Mobile JKN. Dan langsung duduk untuk menunggu antrian. Waktu itu sih, aku datang 20 menit lebih awal dari waktu yang tertera di aplikasi Mobile JKN. Jadi, aku tidak menunggu lama di rumah sakit. Asli pakai antrian online itu praktis banget.